sukses itu jangan dilihat dari seberapa banyak uang yang kita hasilkan sukses yang sebenarnya adalah seberapa banyak uang yang bisa kita simpan atau yang bisa kita selamatkan dari pengeluaran Assalamualaikum guys, kembali lagi di video tutorial membuat SD link untuk kalian yang mau usaha boleh ikuti caraku jualan es lilin di depan rumah atau kalian juga bisa titipkan di warung tetangga atau kalian bisa jual sendiri di depan SD untuk kalian yang pengen usaha tapi modalnya minim boleh subscribe channelku siapa tau kalian terinspirasi dengan apa yang aku bikin dan apa yang aku jual oke kali ini aku mau buat es lilin susu kental manis dan bahan-bahannya adalah 2 sachet susu kental manis kalian bisa pakai merek apa aja terserah 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan tepung maizena 2 gelas air bening ukuran sedang yang seperti ini setara dengan 400 ml air plastik es lilin ukuran 4,5 cm x 15 cm karet gelang untuk mengikat oke langsung ke cara memasaknya langsung masukkan semua bahan ke dalam panci ya masukkan susu masukkan gula pasir masukkan tepung maizena tepung maizena ini tepung jagung ya tambahkan juga 2 gelas air atau setara dengan 400 ml aduk-aduk sampai merata sampai tercampur dengan sempurna ya kemudian nyalakan kompor dan kita rebus sampai mendidih pakai api sedang ya kemudian secara berkala diaduk-aduk setelah mendidih matikan kompor dan diamkan sampai uap panasnya hilang ya agar airnya tidak terlalu panas saat kita bungkus biar gampang tidak pakai corong jadi pakainya tempat air ada yang ada moncongnya ya biar gampang biar tidak ribet bungkus satu persatu dengan sabar jangan terlalu banyak ya isinya ya sisakan 3 cm lah antaranya untuk spasinya ya segini lah nanti diikatnya segini biar enggak ini biar takarannya pas lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai dan ini guys jadinya 7 7 es lilin kalau enggak dimasak biasanya aku dapat 8 ini karena dimasak ya mungkin menguap jadi cuma dapat 7 untuk 1 kali masak ini aku habis paling 3.500 guys jadi jadi 7 jadinya dapat 7.000 masih untung 3.500 ya untungnya 100% ini aku masaknya sedikit-sedikit karena ingin setiap hari itu beraneka ragam rasanya jika teman-teman pengen yang skala besar atau jumlah yang lebih banyak lagi bisa dikalikan 2 kalikan 3 kalikan 4 resep ini ya ini es lilinnya enak guys kalau dimasak itu lebih lembut daripada yang enggak dimasak ya ini disukai anak-anak disukai banget selamat 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 selamat